Bapak-Ibu Putra, persiapannya untuk menghadapi event ini seperti apa, Mas Bu? Terima kasih. Yang saya hormati, Pak Deandro, Pak Pak Deandro, senior-senior saya, berkatangan saya, yang semua kebetulan kita masih sama-sama berkecimpung di bidang pembinaan bulu tangkis, olahraga yang menjadi kebanggaan bangsa kita. Jadi, menikapi adanya pertandingan ini, dan tahun lalu jarum kebetulan juara di Putra U19 dan U17. Untuk tahun ini, kita sudah mengadakan persiapan seperti biasa. Selama ini kita pun tahu bahwa kita semua mendorong diadakannya banyak sekali pertandingan. Jadi, sesuatu tahun ini, 3-4 tahun belakangan ini pertandingan begitu banyak sekali, sehingga kita sampai satu titik, ada satu pertanyaan bahwa latihannya kapan. Karena untuk atlet-atlet junior dan U17 itu, seperti kita tahu, kalau dari periodisasi latihan, itu diperlukan suatu masa di mana latihan itu bisa tertanam di atlet tersebut. Jadi, kalau belum sampai pada waktunya sudah digunakan untuk pertandingan lagi, itu saya rasa kita harus lebih cermat dan lebih pandai untuk mengatur masa-masa kapan dia bertanding dan kapan dia untuk berlatih. Tetapi, apapun, kita akan lebih menitik berakhir pada bahwa tujuan dari diadakannya pertandingan ini, selain yang tadi sudah dibahas bahwa itu untuk persiapan atlet-atlet modal kita untuk menghadapi waktu senior nanti, untuk menghadapi pertandingan berlebu, itu kita pun mengembangkan visi empowering generation. Jadi, kita pun mempersiapkan bahwa atlet-atlet ini bisa siap nantinya untuk membina, untuk bisa menampilkan suatu perampilan yang bisa membahas kita semua pada waktu dia senior ini. Dan untuk hasil tahun ini, mungkin kita, kami dari BPJARU, berpatahkan bahwa dari udutan di sini adalah olahraga yang mementingkan persaingan. Dan dari persaingan ini, kita semua, karena kita semua pertanding, terutama untuk yang 17, bahwa ini kebanyakan atlet-atlet klub-klub dan dari dalam review di sini. Jadi, di persaingan ini, mungkin dari persaingan ini, mungkin kita bisa menaikkan standar kita masing-masing semua. Jadi, nantinya akan kita bergunakan untuk kepentingan kebanggaan bangsa kita sendiri. Terima kasih. Yang belum terjawab, Mas Tung, saya jawab mana optimis Banjarun bisa mempertahankan dua pilar ini, kalau ini, Mas. Apalagi tantangan dari Jaya Raya juga yang mau menurut ini. Seperti BUMEDAL tidak tahan juga, kalau juara, memang semua ingin juara. Tapi, balik lagi, kembali kepada bahwa misi kita adalah kita dari persaingan itu, alangkah baiknya kita memang saling menantang. Tetapi, dari persaingan ini, nanti kita harapkan hasilnya kita semua yang menikmati. Jadi, kalau ingin juara, semua ingin juara. Tapi, saya rasa pada akhirnya itu tidak penting. Yang penting adalah bangsa kita yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.